Oke guys game pertama ya RRQ Rebellion Apakah Rebellion akan lolos ke playoff? Ini gak kuda hitam lagi nih kuda cuki cok Dulu kuda hitam dulu Tetap Swallow yang main komentar Yang mungkin harus diperhatikan oleh seorang Big Mac Karena kan berupa posisi sekarang Swallow roam Mid lane nya Kars YXP lane ini Big Mac Dan ini ada sebuah kata-kata dari Baloisky Saya rasa Lemon bagus tapi Banana juga sama bagusnya Jadi jangan hujat Banana Tapi percayalah kepada tim Banana itu bisa bermain karena RRQ percaya kepada Banana Jadi kalau kalian mendukung RRQ juga harus mempercayai mereka Atau mempercayai Banana Wise ya Bener banget ya Kita melihat pendapat dari Baloisky Kepercayaan Lemon gak main lagi coy kenapa ya coy Ada yang tau gak guys Lolita itu yang 1-1 Franco Jadi harus mencari alternatif lainnya Parsya Bitrip Begitu juga dari RRQ yang langsung mengamankan Karakarina Dan satu pilihan terakhir mereka Ini bisa banget menuju ke area mid laner Tapi ternyata Poveus yang bakal menjadi prioritas Ngingat mereka ngebawa seorang 1-1 Gak mau digangguin Gak mau digangguin Possible juga nanti dua hero lainnya dari RRQ juga punya efek Pinter ya RRQ ya Ini butuh jawaban satu buat 1-1nya lagi coy Gak ada ya Gak ada parsnya 1-1nya enak ini ya Cuman Lolita doang Wih lanceng mulu Kayaknya Albert baksinya udah guys Ayo Sama XP nih XP nya apa Ujong 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 Lapu kali Lapu juga oke sih Lapu Ujong Oh Pak Kito Pak Kito Pak Kito Pak Kito udah anggur Gus Pak Kito ini jarang menang ya seluruh DMPL ya Ini menangnya Iya ini menang sih Draftnya bagus ya RRQ Kombo Franko 1-1 Pecah Auto pecah Jadi Lolita gak gitu kepake guys disini Kalo kena gigit ya Betul sekali Mereka masih membutuhkan Satu Sisi mid lane Yang bisa menggawang ini semua If Mungkin jawaban Karena belum di band Tapi ternyata Shafir 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 Nike Dream 7% Berbanding 13% 3% Teren Udah pasti menang RRQ nih guys, game 1 guys Gila lu ya Serius Susah Susah sih, Shafir tuh lemah cok Itu ada lapu juga, aman aja Bisa early game Siapa yang bisa ke Shafir, Assassin doang cok, link Kau Shafir God, susah ya Bagaimana peran dari seorang savior, mystical fieldnya ini bisa banget menahan para pemain dari RRQ Terutama ketika bermain di area-area yang sempit di sekitar jungle Jadi ditambah lagi dengan adanya down in light Jadi damage-nya Pusing lah lemon mana lemon, gak tau guys kenapa ya lemon gak main-main Gue juga penasaran cok Wih, Sway lo gak mau bantu clear wave kah? Tapi kalau lolitanya Venus di mid dulu ya, ambil skill 2 ya cok ya Iya, ambil skill 2 langsung clear cepat Ah ini dia Yang hobi main Shafir lu tau gak siapa? Siapa? Hati Di flickerin lu gila, Shway lo gila Untung sih walaupun dia mati juga Cuan ya Cuan-cuan soalnya first blood, first blood Duitnya lebih banyak Cepret, cepret Gila, gila solo kill Oke Gila, gila solo pick up Albert kali ini menggunakan emblem assassin Tandanya Mungkin Full damage akan ditangan dari seorang Albert Sang bayar yang kali ini udah mulai kembali kejati dirinya Dengan eksekutor Darah mendidih dia untuk bisa mendapatkan point kill yang banyak Ya, akan semakin galak nantinya dari segi damage output Terutama ketika nantinya item-itemnya udah mulai mumpuni Tapi ini dia turtle cam by Samsung Galaxy A34 dan juga A54 5G Sudah mulai muncul Nah, langsung nih Kena sakit banget tuh kalau merah tuh Hati-hati Wih, masih gak mati co Lancai rajin solat Puset Wih, apa? Bukan, apa? 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 ini kecil manis mati ke-ies LAT 88 cuan-cuan-cuan di lumat habis dan ini dia kita lihat tiga berbanding tiga Mirko cahyo ranger mas kembali ke Rebol yang sedangkan arasyon Oh ini netral guys tiga tiga ya ya kembali lagi berimbang lu kalau gini lu menang siapa busi ini menandakan juga pastinya menang siapa ya keduanya terang kufin sini let game-let game juga kiri-kiri lah sedikit penjaga saja terlalu dan mana ada kiri tuh tadi hampir bisa ditumbangkan di posibel juga sih nggak tahu lihat lanjut sih jijik banget ya Hai Hero aneh ya perubatan retribution Albert sama tadi makan eh kenapa ya kalau orang dimakan itu ada yang bisa bisa ini aja bantu backup satu lagi mantap banget tim yang di atas dibawah gitu guys romer buka sendiri harusnya romer tuh di cover sama magia jauh membuka-buka biar bisa ngebalikin itu guys bedanya tim yang dibawa sama di atas cok jadi kalau VN dimakan bisa ngebalikin catat kali ini dengan emang yang dia bawa jadi ketika itemnya enggak masalah tadi pas vn gigit Lolita itu bikin bisa cancel kan ultinya bisa cancel terdeteksi flikertulah didapatkan tapi lihat walau dipukul berdekat belakang menjadi poin gila ya pasukkan raksinya empat-empat makan 4-4-4-1-4-1 oh 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 beda ya guys ya bebek dan kuda emang yang pasti romer buka maka harus ada orang di belakang guys tinggal komunikasiin aja gue pengen buka bus ini Yes Vincent masih berhasil berhasil mendapatkan orange puff Albert gagal untuk meninvasi satu itemnya itu lorolipop ada satu orang yang bener-bener jadiin dia jadi lightning sang banting biru bener-bener gak dikasih kesempatan untuk nafas maksudnya Pukito kena safir nangis Pak Kito nya ini Pak Kito Assassin ya kali ini ya ayo damag ya enggak teman-teman seratus empat ribu empat dari KEYS LOT delapan puluh delapan pesan spesial bonus terbesar bersama KEYS LOT delapan puluh delapan auto cuan 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 udah berada di level yang ketujuh sudah bisa dibilang bisa memberikan damage yang lebih banyak lagi karena para pemain dari ARQ body block front face adalah satu hal yang mungkin harus terus dilakukan oleh pasangan sehingga Frank WVN gacur seluruh mereka harus respect dengan damage yang diberikan Heist mereka harus respect dengan Renar Apatinya ini menit yang kelima apalagi nanti makin gua sih kalau liat game-game begini Agus kalau gua yang main Sapir gua rasa masih bisa menang kalau Mas ketahan begini cuman bedanya gold dikit gak kepress banget ya kayak tadi gue Sapir dewa banget co Sapir tuh posnya mid gamenya terlalu gacur Gus mana sudah terlihat dari seorang Banana Ranger Mas Vincent mencoba untuk memancing dengan retribusionnya Kalini gagal mencapatkan Banana kena tiga stunnya kelas Banana apa yang menarik apa yang menarik apa yang menarik syulit RBL syulit pak itu sakitnya coba ya karena mereka sudah bersama dari kemarin-kemarin season yang sebelumnya VN langsung klik kering ke terdiri pada pemain RRQ sebelum mendapatkan eliminasi liat lu VYR eh VYR sapir panjang umur sehat selalu kanjeng slot godohin main depo ya makasih sejutanya lu mau Sapir cepat jadi gak main brawl aja co Sapir udah digoreng-goreng ini Gus ini harus dihindarin perang sih udah panjang Sapir udah gak ada bliker gimana dah gimana dah gimana dah udah di sandwich gini mid ya harus dihindarin fight gak bisa lu di hunting terus sama VNnya co gak bisa selawnya mati 5 guys padahal bawa Tena City loh kemomen di area tertol dia bisa memberikan efek stopping karena permainan Rebellion dan di backup dengan adanya Federal SX tapi kali ini kita akan menghadapi satu pemain apakah Banana yang bisa selamat dari kemurahan tersebut Bang Oji gak bisa mati dibalikin keras banget Banananya co tidak bisa tidak bisa anjir Banana udah kayak lemon guys di geng mati semua ya co 107.002 dari KEYS LOKP 88 pesan KEYS LOKP 88 DEP 0 cepat ada ini ada ada Shafir yang mahal Patrick yoh kemana tuh ultinya lu liat tuh Shafirnya ulti ke Lord malah ke samping buka boost buka boost pemain ini tetes ditarik nih oke VN pertama kali gue liat miss tungben ya biasa gacor ya hook flickernya gak ada tapi liat parpul-parpul diamankan oleh Albert Vincent gagal untuk mendapatkan peta message question masih mencoba tumpah mundur ke arah belakang liat tiga obstacle dia ke kanan adalah pulapu banana dia mundur ke tengah masih ada Albert dia keturut masih ada Finn wow itu maju mundur kenan Evin tembak aja tuh wanwan pemain Shafir kepake buku buku lanci maju sendirian kocak gitu kocak gitu solo rank eh bukan lanci deh itu sih big mag big mag tarlot emang udah ini big mag udah pate sih main main TPL lah jangan lupakan damage dari pasukan tembak aja tuh Shafir apa apa itu betrik juga bisa pemain DRBL tempel tersebut bakat Deden from Bogor dengan penerbangan streknya tidak terlalu efektif wala masih panjang ya bitrik bitrik SAFIR SAFIR oke menurut aku bagi-bagi bagi-bagi farming bagi-bagi susah sih udah beda 10.000 COK Lord yang bisa 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 membuat dia pastinya memberikan TAPI SAFIR cukup hanya pong SAFIR Trusted tuh yang wow Belum 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 trusted guys Andok dukung RBL nih Andok Udah susah sih 10 ribu PMA Miskin banget itu Sampir 5600 Ngeliat Skylernya 9000 Sekali aktif gacor udah Ini banana aja gak bisa mati Ini banana Mereka mau gas lapu-lapu Gimana cara ngeco Gak ada stun pasti Masih belum Lord 12 loh Iya Lord aja Ini masih ke dev sih Kalau yang Lord ini masih ke dev gak sih Harusnya 3 item ya Gus Makanya Nah tempa-tema terus Tempa aja Tempa aja tuh Ada ulti tempa aja Nah 3 item ya Tampir 3 item Gus Susah cowok 11 ribu nih bedanya Duitnya Yang sekarang sedang bertanding Balik lagi Tempa-tema aja itu Dan aku Udah tempa tempa-tema aja Atau Amin 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 Sambil melihat juga Malefic Nord yang sudah diamankan No damage No damage No damage No damage Nanti masih badan ada di bagian bottom lane Tapi lingpa pemain dari RQ Nampaknya Tidak memenyai-nyai-nyai Kesempatan seperti ini ketika Mingin Wave-nya sudah mulai Nah Ini lordnya masih belum lord ngamuk coy Wih jangan tembak tuh Jangan tembak itu lah Mati-matinya Ini dia Ini dia apa lu liat hayas yang hampir mati tuh Aktif tuh 1-1 tuh aktif tuh Nah gimana nih penyepong Gimana nih bang Sapir Don gak bang Don gak Sapir bang Sabar bro Sabar bro Ais clear Ais Don gak bang Don gak Sapir bang Don gak Sapir bang Don eh bang eh Sapir Sapirnya nih pak Sapirnya di Tembak Franco Tintil Tintil Don gak Sapir bang Aduh Sapir tembak Franco Dek Dek